Pre-film itu menurut saya adalah komunitas yang dibangun oleh hati. Ada beberapa orang saat itu yang sehati. Ada Aceh, ada Ripan, ada Rian, ada Iki, ada Ajang, ada Sibren, ada Gogon, ada Cici, ada Wini, dan teman-teman lain. Mohon maaf saya tidak sebut. Mereka itu punya hati yang sama. Karena hati mereka sama, mereka bersaudara. Nah, kemudian, filsafat, persaudaraan mereka tiga yang saya tahu pada waktu itu. Satu, puasa, dua, pustaka, tiga karya. Mereka rajin banget puasa. Mereka rajin banget datang ke perpustakaan. Buah dari puasa dan pustaka, mereka punya karya. Karya mereka itu diwujudkan dalam bentuk film-film pendek pada waktu itu. Nah, dari sana lahirlah grup yang disebut atau komunitas disebut dengan Pre-film. Pre-film itu karena berangkat dari hati, mereka berkarya bebas. Jadi, pada saat karya dia bagus, dia tidak jumawa. Pada saat karya dia jelek, lalu dihina oleh orang lain, dia tidak apa-apa. Jadi, mereka berkarya dengan hati. Saya melihat Pre-film itu komunitas hati yang dari hati mereka bersaudara, kemudian mereka puasa, pustaka, dan karya. Pre-film menurut saya adalah sebuah keluarga, sebuah solidaritas. Pre-film itu menurut saya adalah sebuah wadah. Wadah bersunggung orang-orang yang mempunyai imajinasi. Untuk wadah. Wadah itu... Kalau kita marah? Marah. Mau, mau, walaupun teman kita mikir yang gimana. Kau tak sendiri aku disini, menantimu bersama, hangatnya mentari, kau tak sendiri. Peluang yang didapat oleh kawan-kawan di KPI ketika masuk ke komunitas Pre-film, tentu saja banyak yang bisa didapatkan. Karena Pre-film ini wadah berkarya. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Di sini kita dituntut untuk berkarya, berkarya, dan berkarya. Maka dari berkarya, akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik untuk kehidupan kita. Untuk mengembangkan potensi-potensi di bidang broadcasting. Jumunya-punya, lebih dari untuk broadcast. Jumunya yang memang sekarang lagi di bidang kami, emangnya sekarang lagi kami. Saya suka, senang, haru, campur aduk, capek juga apalagi, saya harus mengurusin banyak orang. Waktu pengurusan saya, selamat datang itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Buat anak-anak yang lain, untuk ketua yang terbaru, ya? Aku merasa itu, itu sedikit. Buat anak-anak yang lain, ketua kalian itu, butuh kalian. Pre-film itu, sekali lagi, komunitas yang dibangun oleh hati. Seri dengan perjalannya waktu, kita akan berkembang, berkoses. Semakin bisa terbanteng. Terima kasih. Yang harus kalian catat itu, pre-film itu rumah sebuah karyat. Ya, berharap pre-film ketempatnya lebih baik. Saya motivasi bagi kawan-kawan aku yang jadi jargon. Lanjutkan tradisi buatan. Seperti jargon pre-film, para anggotanya kita harus tetap melanjutkan tradisi yang sudah kita buat, atau sudah kita mulai. Lanjutkan tradisi berkaitan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.